Selamat datang di Mobile Freak! Komunitas Marvel Indonesia! Halo semua! Aplaus! Ada Valdi, ada Deddy, ada Inu juga disini. Selamat datang semuanya, apa kabar? Hai hai! Santestik! Anyway, gue mau ngucapin juga itu anniversary ke-10? 10 tahun dulu! Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat KMI! Selamat ulang tahun yang ke-10! Panjang umur, sehat selalu, sukses terus ya kan? Nah, kita sebelum ngebahas soal Dark Phoenix nih, Loki dan teman-teman Smart Viewers di rumah. Kita punya beberapa foto yang mau kita tunjukin soal komunitas Marvel Indonesia. Kira-kira ada foto apa aja, kita lihat yuk! Sekarang, cus! Foto pertama! Nah, ini adalah, berarti Nobar-Nobar ya? Iya, Nobar gitu. Nobar ini, Nobar apa nih? Avengers Endgame. Avengers Endgame. Biasanya kalau kalian kan, Nobar-nya nih, berapa banyak orang nih yang biasanya kalian undang tuh? Kalau Nobar, kita biasanya tentatif ya, tapi itu kelihatan tiap per tahunnya agak ningkat, signifikan. Signifikan ya, ningkatnya? Iya, bisa deh. Biasanya yang awalnya cuma puluhan, terus seratus, seratus lebih, sampai ini. Kemarin kan kita hire satu studio, kerjasama-sama pihak cinema aja. Oh gitu, studio-nya juga studio yang paling besar dong. Iya, siap. Ini kan Nobar ya? Nah, selain Nobar, kalian tuh ngadain event apa lagi? Biasanya ikut event pop culture biasanya. Pop culture. Kita buka stand. Expo-expo gitu ya? Expo-expo lah. Display ada, pendaftaran anggota baru, banyak banget ya kayaknya. Banyak banget ya, setiap tahun pasti lah ya. Ya betul, kita setiap tahun ada. Next, foto. Apa yang kita punya lagi nih? Nah, Wes. Sama nih, man. Ini cosplay. Biasanya kalau lagi event-event itu pasti ada cosplay-nya pasti ya? Iya, kita ada. Jadi di KMN sendiri juga ada tim cosplay, jadi ada PIC-nya yang mengurusin cosplay. Khusus untuk cosplay. Khusus untuk cosplay. Biasanya juga ada lomba-lomba cosplay? Iya, ada. Ada di event-event kalian berarti ya? Oke, next, foto. Oh, ini apa nih? Ini kayaknya saingan Mufrik nih. Wah, ini nggak bisa nih yang kayak begini nih. Aduh. Ini apa nih? Boleh dikasih tau dulu ke Smart Viewers event-nya? Event ini, jadi kita waktu itu kita planning memang mau bikin satu event yang dari komunitas sendiri. Bikin satu hari atau dua hari full day. All about Marvel. Oh. Jadi kita main bikin Marvel fans gathering. Jadi kita ngomongin ada talk show, kita undang... Narasumber juga ya? Narasumber juga ya? Terus kita adain juga lomba cosplay gitu segala macam. Oh. Terus teman-teman juga buka stand segala macam ya? Iya, stand yang komunitas terkait. Jadi misalnya mau komunitas Marvel ada yang bikin dari segi game sini atau dari komunitas yang lain. Jadi kayak Marvel related gitu. Oh, terakhir kali gue sempat datang ke event kalian. Ini ikut lomba megang palutor. Oh, ini aja. Sempat ikut ya? Oh, ini aja. Aduh, cuma berapa second doang. Cuma berapa detik doang kuatnya. Next, kita punya apa lagi? Wow. Yang di sebelah kiri itu siapa? Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Yang jadi Thanos siapa ini? Ini anak KMI. Dua-duanya anak KMI. Dua-duanya anak KMI. Yang ini enggak, emangnya. Yang kiri. Oh, iya. Saya terselubung ini. Terselubung. Ini gue penasaran kalau jadi cosplayer Thanos gitu, biayanya berapa gede? Kalau yang cosplayer ini kan memang pertama kali kita keluarin pas nyambut event yang Infinity War. Jadi bener-bener pertama kali event itu ada, kita bikin. Memang tim kita siapin. Siapin. Iya, waktu itu kita siapin. Jadi waktu itu kita bisa dibilang waktu itu yang Thanos itu kostumnya pertama kali nonggol di Indonesia. Ini yang Infinity War. Ah, mantap. Berarti cosplay ini masih baru ya Bar? Setahun kan? Kalau cosplay juga termasuk lama. Karena tim cosplay kita kan dia selain sebelum main Marvel, dia main kostum yang lain. Oke. Jadi dia memang join up ke kita buat yang khusus Marvel variety. Marvel aja. Justru lebih enak ya, lebih spesifik juga kan? Iya. Jadi lebih enak. Nah kalau ngomongin, sekarang kita ngomongin soal film terbarunya Marvel nih. Yang tadi yang kita bahas. Aduh. Singkat aja deh. Ini kita anti denial-denial club ya. Jadi gimana nih menurut kalian masing-masing pendapatnya tentang Dark Phoenix yang menjadi penutup Saga X-Men 19 tahun? Saya terakhir. Serem sih. Serem dengan arti kata, ya kenapa harus sesuram itu sih. Oh, oke. Ini pribadi kan ya? Iya. Gue kecewa sih. Oke. Karena dari sisi penceritaannya dia nggak sesuai sama timeline. Bahkan gue masih inget banget pembicaraan gue tadi pagi sama anak-anak. Itu gue sampe nanya. Itu Charles itu terakhir kali udah gundulkah? Atau... Dia aja sampe lupa kapan gundulnya. Kapan gundul, kapan gondrongnya ya. Iya. Karena di Days Future Plus dia gondrong. Abis itu yang... Apo itu dia... Apo Collapse juga. Dia udah gundul. Jadi kayak... Gue jadi bingung nih. Bayangin aja gue yang penggemar X-Men aja sampe... Bingung? Bingung gitu loh. Ini timeline-nya gimana? Terus abis itu... Alhasil filmnya itu jadi kayak just a regular sci-fi movie. Iya. Bukan X-Men yang harusnya menutup saganya mereka. Oke. Kalau Dedy gimana menurut lo? Gue dulu sama Inu. Boleh, boleh. Siapa? Oke gue duluan. Inu loh, boleh Inu duluan deh. Jadi gini. Gue cukup puas. Oh ya? Puas karena akhirnya selesai juga. Oh! Itu ya. Akhirnya selesai juga? Akhirnya selesai juga. Oh oke. Setelah sekian lama gue melihat film X-Men ini arahnya tuh kemana sih? Mau jadi apa sih? Gitu. Gue udah melihat tidak kejelasan itu sebenarnya dari film X-Men The Last Stand dulu. Dan itu ngangkat Dark Phoenix juga ya? Itu ngangkat Dark Phoenix juga gitu. Dengan harapan Dark Phoenix yang ini justru harusnya... Better. Better. Tapi ternyata... Ya. Akhirnya selesai juga. Yang penting selesai juga. Thanks to Fox udah bikinin. Udah gitu aja. Oh gitu. Denny deh. Masih ada waktu. Denny menurut gimana? Menurut gue sih emang sebagai penutup gitu ya buat dia perpindahan nanti ke next studio. Agak ngecewain ya gitu. Cuman karena lihat film-film sebelumnya kayaknya dia juga gak mempertingtungan hasil akhirnya. Jadi emang pengen nunjukin eksistensinya bahwa studio ini pengen ngasih lihat gue bisa bikin film Marvel gitu. Oh oke. Jadi agak memang ngecewakan sih. Itu kayak ada ego gak sih disitu berarti? Oh iya banget. Wah. Berarti ada ego tuh disitu. Sebenernya apa sih yang terjadi? Karena yang kita tahu kan Dark Phoenix punya banyak masalah. Mulai dari pengunduran jadwal, akuisisi ke Disney. Terus Matthew Vaughn cabut, reshoots. Box office nya juga rendah dari semua film X-Men. Ini sampai Simon Kinberg terakhir minta maaf ya kan sebagai sutradara. Apa yang kalian tahu nih soal polemik yang ada di dalam Dark Phoenix itu sendiri? Kalo polemik sih dia sebenernya dari detailnya sih gak ada ya. Cuman maksudnya dari film yang dia buat dari awal sampai sekarang itu udah keliatan emang mereka seperti kebingungan. Jadi kalo bikin film tuh maksudnya gue mau bikin ini seperti apa sih arahnya? Apakah itu mau profit atau itu cuma untuk fanbase atau untuk yang lain-lain gitu. Oke. Jadi mereka kayak hilang arah gitu kalo liat mereka bikin filmnya sih sampai sekarang. Jadi kayak gak tahu mau kemana ya? Iya. Sebenernya tuh ada harapan di saat waktu film X-Men First Class. Iya. Hmm. Itu kayak semacam reboot. Kayak refreshment. Iya. Refresment banget gitu. Kayak refreshing gitu. Jadi buat refreshing gitu. Sebenernya disitu ada harapan tapi setelah itu ya balik lagi. Balik lagi. Iya sempet. Gue sempet baca katanya Matthew Fallon itu menginginkan satu film lagi setelah First Class sebelum Days of Future Past. Itu bener gak sih dari yang kalian tahu? Iya. Tapi Studio Fox akhirnya setelah baca skripnya Days of Future Past mereka mau tancap gas langsung ke Future Past. Itu yang bikin Matthew Fallon cabut. Itu bener gak sih menurut kalian? Iya bener banget. Jadi emang karena bos-bosnya si Fox merasa bahwa eh ini skrip lu bagus nih yang si Days of Future Past. Ini aja duluan ya. Karena kita butuh sesuatu yang... Kayak pengakuan gitu. Iya. Butuh eksistensi mereka. Kan rules-nya kan kalau mereka gak bikin film yang bagus, haknya kan dibalikin ke Marvel kan. Oh gitu. Makanya kayaknya ini bagus nih bagus. Padahal si suradaranya sendiri pengennya punya ada satu cerita lagi sebelum si Days of Future Past. Kalau menurut gue malah di Future Past itu harusnya closing ya. Bukan si Dark Finish ini. Ah oke. Ada yang lain ada yang mau ditambahin mungkin soal polemik dengan Matthew Fallon ini akhirnya dia keluar? Silahkan Inu ada? Kayaknya emang banyak kejanggalan ya di dalam manajemennya. Di eksekutifnya ya? Iya. Oh oke. Tapi ya terima kasih aja udah bikinin ya kan. Terima kasih. Udah selesai. Udah selesai. Nah kalau dari karakternya sendiri lebih suka Dark Phoenix yang dipotrayal sama Sophie atau sama Famke? Famke Jensen di Last Stand? Masing-masing deh dari Dedy dulu. Feel-nya gue lebih dapet yang pertama Famke. Famke Jensen ya? Iya lebih dapet. Karena mungkin kan dari awal itu kan emang di setting emang film X-Men dimulai dari mereka. Jadi udah dari film 1, 2, 3 tuh dia udah ngasih lah karakternya. Emang perubahannya dia buat jadi Dark Phoenix. Sedangkan kalau yang ini kan emang jadi kan kesannya mengulang dengan orang yang berbeda. Nah itu yang gak dapet filmnya disitu. Oh. Walaupun dapet orang juga cuman oh ini Dark Phoenix lagi ya. Paling nge-reboot gitu. Gak menawarkan sesuatu yang baru. Baru benar. Kalau Valdi gimana? Lebih suka Famke Jensen atau Sophie Turner sebagai Dark Phoenix? Suka Famke sih. Famke ya? Iya. Dari Jin itu kan memang harusnya dewasa. Terus bisa gundah juga, bisa galau juga. Tapi tetep badass ya. Dia kan ibaratnya ibunya anak-anak di X-Men. Iya. Cuman untuk Sophie ini mungkin dia coba ngambil adatasi si Jin yang muda. Kan sekarang tuh X-Men sempet balik ya. Ada yang apa namanya? X-Men klasiknya tuh kayak kalau di komik ya. Itu loncat ke timeline yang sekarang gitu. Mungkin dia mau coba ngambil Jin nya tuh yang Jin gitu. Cuman gak dapet sih. Oh maunya yang lebih Jin dengan judulnya yang juga Dark Phoenix. Tapi ternyata Zong juga ya. Kalau itu gimana? Apakah Famke juga? Juga apa Sophie Turner? Kalau gue pribadi Sophie Turner. Oke. Gue tim Sansa Stark. Aduh ya kan? Dibawa-bawa lagi. Tapi kok jadi Game of Thrones. Tim Sansa Stark. Ntar dateng semua hebat. Kayaknya alternate universe gitu. Aduh udah cukup lah. Sama-sama Stark kan? Oh iya bener juga. Tapi dari portrayal sebagai Dark Phoenix nya lebih. Gak cuma portrayal sih. Penulisan karakternya juga di dalam film lebih suka yang mana? Sophie Turner tetap. Sophie Turner juga? Iya. Oke kenapa? Di samping dia hot. Dia salah satu aktris berbakat di Hollywood. Yang menurut gue dia masih banyak potensi yang bisa digali gitu. Oh. Lu ngomong gitu tadi jadi merit loh. Apa ya? Yang digali apanya? Banyak. Banyak ya? Oh yaudah maksudnya. Banyak ya. Masih banyak bakat terpendamnya yang belum tergali ya Sophie Turner ya. Waduh. Ini semakin menarik nih perbincangan kita Smart Viewer soal Dark Phoenix ini. Tapi kalau gue sempet juga baca. Katanya original closingnya di Dark Phoenix itu ada scroll. Katanya. Ini yang bilang Ty Sheridan juga yang menjadi Cyclops. Ini maksudnya apa nih ketika dia bilang begitu? Saat filmnya udah rilis, udah reshoot juga kan? Emang se-chaos itukah ending yang di inginkan oleh studio atau seperti apa nih menurut kalian? Menurut? Ya apa ya? Mungkin coba-coba kali ya? Iya. Jadi kayak trial. Apa ya gini. Eventually X-Men pasti masuk ke MCU. Itu udah fact yang... Tak terbantahkan. Tak terbantahkan. Disney itu beli macam-macam beli sana sini tuh gak mungkin gak ada ujungnya kan. Iya. Dia ngincer X-Men, dia ngincer Deadpool, dia ngincer Fantastic Four. Itu gak mungkin gak dipakai. Itu ya pokoknya ya. Tapi di satu sisi kalo sampe si Ty Sheridan ngomong bahwa di ujung skrip aslinya ada Scrolls. Kita gak tau. Kan apa yang sudah kita lihat di bioskop itu ya sudah. Produk jadi ya kan? Produk jadi gitu. Lo gak bisa menarik itu dari peredaran. Dan kalaupun sampe nanti ada masuk ke Blu-ray versionnya, ada bonus footage apa segala macem. Ya gue juga gak apa-apa tau. Karena sekali lagi ini udah ngomongin soal... Oh sedepan? Bukan, hak pake. Oh, hak pake. Hak pake ya. Scrolls kan udah di MCU. Iya, iya, iya. Tapi kalo ngomongin soal MCU ya, ini menurut kalian setelah Dark Phoenix ada peluang gak sih buat X-Men untuk gabung lagi ke MCU? Ada banget. Nah gimana tuh? Tapi dengan nuansa yang berbeda menurut gue. Oke. Jadi kemungkinan Marvel Studio akan meramu formula baru untuk bikin X-Men yang lebih tie-ins gitu. Untuk film-filmnya MCU. Oh jadi dibuat ngikutin kita lah ya? Iya. Itu apakah nanti bakal case baru mungkin? Pasti. Pasti? Abis Avengers ini kan mereka harus punya, istilahnya punya kuncian kan? Iya. Abis Avengers udah sukses. Tim apa atau superhero apa yang kira-kira bisa naikin. Bisa, istilahnya bisa ngelangkat lagi ya? Beralih. Jadi kacauannya lagi. Betul. Karena challenge-nya dia kan after Avengers dan lain-lainnya itu, dia harus bikin film seperti apa yang tetep bisa bikin penontonnya excited, nungguin. Kalo di komiknya seperti apa? Antara Avengers dan X-Men? Gak pernah akur. Gak pernah akur? Basically mereka tuh ada kayak dunia sendiri. Mutant. Gue gak ganggu lu. Berarti gue gak ganggu gue. Mutant dengan visi dan misinya tersendiri. Avengers dengan misi dan visinya tersendiri. Dan karena suatu saat mereka malah bentrok. Iya, Cap sama Cyclops itu udah punya kayak leadership issue yang parah banget sih. Keduanya Alphadoc lagi kan? Iya, liat-liatan itu udah kayak siapa lo gitu. Enggak, ini rules gue, bukan rules lo. Itu mereka punya issue itu selamanya lah pokoknya. Iya. Jadi emang sebenernya walaupun Dark Phoenix itu udah selesai Alok ya. Jadi masih ada kesempatan untuk ditampilin lagi X-Men ya mungkin ya? Iya. Dengan cara baru. Dengan cara baru. Iya kan? Oh, oke. Menarik-menarik. Ini pokoknya kalo misalkan ngomongin X-Men pasti gak bakal habis ya istilahnya ya. Itu salah satu legacy juga di sinema ya kan? Walaupun mungkin akhirnya gak dikesukai oleh banyak orang ya kan? Tapi ya kita bersyukur aja udah ada X-Men dan excited untuk ngeliat kedepannya di MCU seperti apa oke? Siap. Thank you. Semua akan Disney pada waktunya. Iya. Iya kan? Semua akan Disney pada waktunya. Sedikit aja deh. X-Men terbaik. Film X-Men terbaik menurut kalian dari tujuh tuh. X-Men X-1, X-2, Last Ten, Apokalips, Dark Phoenix, Dark Phoenix. Gue lupa deh. Itu lupa-lupa. Iya. Yang paling kalian suka apa? Logan. Logan? Oke. X-2. X-2? Oh Nightcrawler disitu keren banget. Valdi? I'm afraid Logan juga. Logan juga. Oke deh. Thank you banget buat komunitas Marvel Indonesia udah dateng. Sama-sama. Thank you, thank you. Movie free. Pokoknya kita doain sukses udah 10 tahun loh. Ya ini mau masuk fastpad nih. Aduh ntar ada yang baru lagi. Ada yang baru lagi. Pokoknya sukses terus untuk kegiatan-kegiatannya, untuk komunitasnya semakin berkembang. Amin. Dan juga kita doain juga X-Men juga di MCU semakin menarik lagi. Semakin keren lagi. Sampai jumpa.